Halo, bareng Faisal Gadget disini dan ini adalah smartwatch yang saya review kemarin kali ini, smartwatch ini saya akan sambungkan dengan HP oke, kita cek dulu fisiknya di sisi kanan ini ada home button, lubang infralight dan di sisi kiri ada lubang speaker dan tempat charger USB jadi sangat mudah menggunakan smartwatch ini gak perlu ribet bawa charger karena ini menggunakan charger USB sebelah sini dan di samping sini ada lubang speaker di sisi belakang, seperti biasa ada sensor untuk menyalakan smartwatch ini tekan aja home buttonnya kurang lebih 5 detik seperti ini dan untuk menyambungkannya ke HP kita cek di buku manual dan di smartwatch di smartwatch ini ada barcode untuk menghubungkan ke aplikasi seperti ini scan saja barcodenya menggunakan HP terus download aplikasinya di playstore atau appstore oke, kita buka dulu di playstore karena saya menggunakan HP Xiaomi Redmi 4X jadi saya buka di playstore jadi tekan saja di pencarian tulisan fundo pro untuk menyambungkan smartwatch ini ke HP download dulu aplikasinya ini fundo pro ini dia aplikasinya ini fundo pro terus install smartwatch ini terhubung ke HP dengan cara aplikasi dan bluetooth oke, sambil kita tunggu download kita cek dulu smartwatchnya smartwatch ini mempunyai banyak lockface sekitar ada 10 atau sampai 12 lockface seperti ini ini menunya juga sudah mirip menu Apple Watch sini ada pengaturan telepon, kontak tampilan kontak ini bisa setelah terhubung ke HP oke, aplikasinya sudah terdownload langsung saja dibuka ya, setuju ini ada pilihan isinkan untuk pilihan seperti ini saya sarankan tekan isinkan silahkan buka isin bingkai oke jadi ikuti saja petunjuknya lalu aktifkan agar notifikasi sosmednya masuk di smartwatch jika salah satunya tidak diaktifkan bisa saja notifikasi sosmed tidak akan masuk di smartwatch oke, fundo pro perlu mengirim pemberitahuan aplikasi ke perangkat oke jadi, jika Anda menggunakan aplikasi fundo pro langsung saja aktifkan di sini akses notifikasinya isinkan jika ini non aktif maka notifikasi sosmednya tidak akan masuk di smartwatch jika Anda menggunakan aplikasi ini wearfit 2.0 jadi harus aktif juga tergantung smartwatchnya menggunakan aplikasi apa karena smartwatch itu beda smartwatch beda aplikasi jangan asal download aplikasinya scan dulu barcode-nya di buku manual lalu download aplikasinya di playstore atau appstore oke setelah aktif seperti ini tekan back nah ini dia aplikasinya ini belum terhubung ya dengan smartwatch untuk menghubungkannya tekan di sini paling bawah pojok kanan yang ada tulisan lebih titik 3 tekan di sini terus di sini ada tulisan tambahkan perangkat seperti ini silahkan aktifkan bluetooth ini ada pemberituhannya silahkan aktifkan bluetooth oke aktifkan dulu bluetoothnya seperti ini lalu tambahkan perangkat tidak dapat mencari perangkat yang terhubung jika prosesnya loading lama seperti ini silahkan cek smartwatchnya apakah smartwatchnya ini sudah aktif atau belum bluetoothnya untuk cek bluetooth smartwatch ini kita cek di menu terus cari di pengaturan ini pengaturan terus tulisan pengaturan bt di sini mati ya berarti off langsung saja kita aktifkan di sini hidup nah di sini sudah ditemukan nama bluetoothnya jika sudah langsung saja klik ok nah ini sudah terhubung seperti ini jika sudah terhubung di sini ada pengaturan pemberitahuan aplikasi tekan ini maka aplikasi sosmed anda yang masuk di smartwatch notifikasinya ini pilihannya seperti panggilan telepon sms browser facebook google play instagram jux messenger whatsapp jika anda menggunakan bni mobile atau bri mobile semua ada di sini pilihannya cuman hp saya ini tidak ada aplikasi bni mobile jadi tidak ada pilihannya untuk mengaktifkannya seperti ini ini aktif jika non aktif seperti ini oke seperti ini aktif dan seperti ini non aktif oke ini aktif ya oke tekan back ini hanya untuk notifikasi yang masuk di smartwatch jika ini mengaktifkan panggilan telepon dan terima telepon melalui smartwatch tekan ini telepon bluetooth telepon bluetooth terus tekan oke mulai pengaturan maka secara otomatis akan loading untuk menyambungkan melalui bluetooth oke sudah dapat tekan oke untuk menyambungkan oke isinkan watch mengakses kontak oke pasangkan berarti sudah terhubung ya sini sudah terhubung selamat menikmati oke ini dia sudah terhubung jika sudah terhubung itu jam di hp itu pasti akan sama dengan jam di smartwatch jam disini 1.14 dan disini 1.14 itu tandanya smartwatch sudah terhubung dengan hp akan back jika sudah terhubung seperti ini maka anda bisa melakukan telepon melalui smartwatch seperti ini jika anda ingin menelpon tekan saja nomornya seperti ini sorry saya kurang bisa menggunakan tangan kiri saya jadi salah pencet seperti ini oke jika sudah langsung saja tekan panggil sorry saya menggunakan tangan kanan saya seperti ini lalu tekan panggil maka akan melakukan panggilan seperti ini dan suaranya keluar di smartwatch untuk menonaktifkannya tekan saja ini untuk melakukan panggilan telepon begitu pun jika ada panggilan masuk maka ada pilihannya terima telepon atau tidak di smartwatch jika anda tidak mau mengaktifkan speaker ini untuk bicara dengan teman telepon anda bisa diaktifkan melalui bisa di nonaktifkan melalui bluetooth seperti tadi cara yang menyambungkannya di bluetooth oke smartwatch ini sangat mempunyai banyak kegunaan disini ada stopwatch kalkulator seperti ini ada kalkulator tekanan darah denyut jantung dan smartwatch ini mempunyai dua tampilan menu tampilan menu satu dan kedua tampilan menu kedua ini yang seperti ini tampilannya seperti ini kontak beda dengan tadi untuk mengubahnya tekan ini smart style maka akan berubah kembali menu seperti ini jika anda lupa simpan hp nya dimana bisa mencarinya melalui smartwatch dengan cara tekan ini terus mulai ini akan membunyikan hp anda seperti ini jika anda lupa hp nya simpan dimana bisa mencari melalui smartwatch ini mulai maka hp nya akan bunyi maksimal jaraknya ini 10 meter tanpa halangan jika berada di dalam kamar maksimal 5 meter dan masih banyak pilihan lainnya disini seperti kontrol musik kalender take photo tampilan kontak disini ada kontak yang tersimpan di smartphone akan muncul disini jadi sangat memudahkan untuk melakukan panggilan tanpa menyentuh hp oke cukup sudah video kali ini jika suka dengan video ini silahkan like jika tidak suka silahkan dislike sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa subscribe bye bye